Sebuah berhasiswa di Kabupaten Cianjur ngarobah gang herut jadi media mural pinuh warna. Eta gang teh ditaratas minangka rohang seni lukis artistik anu bisa medar ajen inajen moral. Dinana senasna eta kagiatan teh dipiharap mampu numubuhkan rasa kahaat berudak sakola ke lingkungan di Sabu Derinana. Sehanu nyangka jalan letik anu pernahna di Kelurahan Muka Kabupaten Cianjur bahelana mangrupa gang kemeh. Eta gang herute dirobah jadi rohang seni ku sajumlaheng siswa SMA. Ngaliwatan seni mural eta sakumna siswa teh nembongken imajinasina turta ngarobah kayaan lingkungan di etalelewak anu kemeh jadi lewih artistik. Samemeh nyian mural tembok dibersihan helak tului dicet bodas minangka warna dasar. Satu tas garing saban kelompok siswa mimiti nang tuken pola gambar make patlot samemeh dipulas. Eta siswa teh tembong gemet turta sabar lebah ngareng seken mang pirang gambar nak dina tembok. Sakumna siswa bebas nang tuken jejer jeng pulasna. Siswa dibebaskan oge nembongken ide kreatif nak dina gambar. Hasil nal sepanjang gang rea dipapesan ku karakter, ajen inajen moral, nasionalisme, kalimah inspiratif, tepika kampanye ngenaan kehaat. Ini pihak sekolah sendiri kasih kebebasan untuk temanya sendiri apa? Kasih kebebasan yang penting ada pesannya terus ada nilai sini juga. Salah satu materinya itu mereka menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk seni lukis. Cuman kalau mereka hanya melukis di kanvas atau apa itu kan untuk dirinya sendiri atau mungkin yang terbatas. Nah ini dengan adanya media tembok ini kita bisa tuangkan ide anak-anak itu. Kemudian juga bermanfaat untuk lingkungan. Jadi kita mau mengubah juga image bahwa sempit, kecil itu tidak selalu kumuh. Pihak sekolah ngagin dengan etagang, kusenimural, sangkan etagang, lewi, betah, diliwatan. Lian tikitwe tekagiatante jadi kegiatan praktek nyata pengajaran seni lukis. Anu ilaharna dilakonan di jorok kelas makai media kanvas jengcet warna. Dinanas nasna tekagiatante dipiharep mampu nemuhkan rasa kehaat baru daksakola ke lingkungan.